Menurut itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berkoalisi dengan PD Perjuangan menyatakan siap memenangkan pasangan calon Saifullah Yusuf dan juga Aswar Anas untuk maju dalam pilkada Provinsi Jawa Timur 2018. Koalisi PKB dan PD Perjuangan Saudara juga masih terbuka untuk partai lainnya untuk bergabung dalam mengusung cagup-cawagup Ipul Aswar Anas. Usai rapat koordinasi di kantor DPP PKB di Cikini, Jakarta Pusat. PKB siap mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga untuk memenangkan pasangan cagup Gus Ipul Aswar. Namun PKB dan PD Perjuangan masih membuka ruang yang lebar untuk partai lain yang memiliki keinginan bergabung membentuk koalisi guna memenangkan pasangan Gus Ipul Aswar Anas dalam pilkada 2018 mendatang. Bahwa kami, PD IP dan PKB masih sangat terbuka dengan masuknya partai-partai. Lain, partai-partai baru untuk bergabung di koalisi dengan perlakuan yang sama dan tanpa harus ada partai yang duluan itu PKB dan PD IP. Artinya kita akan memperlakukan mereka bahwa kita semua adalah partai pendukung Gus Ipul dan Pak Aswar. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Semegawati Soekarno Putri menyampaikan pengumuman pasangan cagup Gus Ipul Aswar Anas untuk Jawa Timur dan pasangan cagup Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman untuk Sulawesi Selatan di kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Keputusan mengusung kedua paket pasangan cagup dan cagup ini melalui proses seleksi internal yang berjenjang. Kedua paket pasangan cagup dan cagup PDI Perjuangan kemudian diperkenalkan. Gus Ipul kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua dan pernah menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 2004-2007. Perjuangan tadi itu kita perlu kerja keras untuk supaya mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Sebab menurut Ibu Mega ini bukan hanya soal menang, ini bukan soal hanya merebut kekuasaan, tapi bagaimana mengelola pemerintahan dengan inovasi, dengan terobosan-terobosan. Sementara Cawagup Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi untuk periode kedua, sebelumnya pernah menjadi anggota DPR. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.